Kisah ini merupakan ngejutan kisah Vignar Harta Ganesha saat Dewi Bumi melihat masa depan di mana Sri Krishna akan bertarung dengan Mahadewa demi membela Dharma dan tujuan mereka. Di Sunitpur, Banasut berkata Putriku tolong sambut Mahadewa dulu dan kemudian kamu bisa menyembah Dewa-Dewanya. Usa berkata tapi Ayah Dewa Ganesha adalah Dewa yang pertama disembah. Banasut berkata tapi Mahadewa adalah Ayahnya dan Dewa Ganesha ingin Ayahnya disambut lebih dahulu. Ganesha berkata dia benar pertama Ayahku Prabu Mahadewa harus disambut. Mendengar itu Usa kemudian menyembah Mahadewa. Resip Riaspati berkata Prabu Mahadewa menganggap Ganesha sebagai peratang puja dan tidak memulai tugas apapun tanpa memujianya. Tetapi Banasut berulang kali menghina Ganesha di hadapan Mahadewa. Viswa Karma berkata dia harus menanggung akibatnya. Ridi berkata Ayah apapun yang dia lakukan hanya akan merugikan dia. Dengan tidak membiarkan Ganesha disambut lebih dulu. Dia mempatasi keberuntungannya. Sidi berkata ya ketika Prabu Ganesha menginjakkan kaki semua masalah akan terselesaikan. Tetapi dengan menghentikannya Banasut telah memastikan bahwa hidupnya akan dipenuhi dengan masalah. Viswa Karma berkata merupakan bakat yang luar biasa untuk menemukan kebaikan bahkan dalam situasi yang buruk. Putriku aku sangat terkesan pada kalian. Resip Riaspati berkata aku khawatir dengan Dewi Parwati. Mahadewa, pada pengikutnya Dewa Ganesha ada di Sonitpur. Tapi Dewi Parwati sendirian. Seberapa buruk perasaannya melihat semua ini. Saat usaha selesai memuja Mahadewa dan bersiap memuja Ganesha. Banasut memanggil Nandi untuk dipuja. Banasut berkata putri sambutlah Nandi Suar. Melihat itu Dewi kali menjadi muruka dan berkata. Dia berulang kali menghina anakku. Ganesha berpikir Iblis ini memiliki keluarga yang baik. Dia memiliki kekayaan istri dan anak perempuan yang mengabdi pada pengabdian mereka. Namun dia tidak mengerti pentingnya keluarga. Dia memisahkan ayah dari istrinya dan aku dari ibuku. Aku harap ibu tidak sendirian di sana. Sidi berkata Prabu Mahadewa pasti mengkhawatirkan istrinya. Dan Ibu Parwati pasti mengkhawatirkan suaminya. Ridi berkata ayah jika kamu mengizinkan kami akan pergi menemui Dewi Parwati. Sidi berkata ya ayah akan ada seseorang yang merawatnya. Maka mungkin dia tidak merasa kesepian. Iswakarma berkata kalian berdua benar. Pergilah dan merawat dia. Ridi dan Sidi pergi menemui Dewi Parwati. Di Sonitpur Banasut berkata sekarang kalian berdua pergi dan menyiapkan makanan untuk mereka. Aku akan membawa Prabu Mahadewa ke istana Sonitpur. Usa terkejut karena dia belum menyembah Ganesha. Banasut berkata pergilah putriku. Usa dan ibunya kemudian pergi tanpa menyambut Ganesha. Banasut berkata silahkan datang Prabu. Silahkan lihat ini. Aku memiliki tempat yang suci dan mewah ini dibangun untukmu Prabu. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Itulah mengapa aku membuat ini sehingga kamu tidak memiliki masalah. Kamu akan menikmati kenyamanan ruangan ini daripada kedinginan Kailas. Silahkan duduk Prabu. Saat Ganesha akan masuk Banasut berkata berhenti Ganesha. Kamar ini bukan untukmu. Ini hanya untuk Tuhanku Mahadewa. Dewi Kali berkata cukup Banasut ini sudah cukup. Resi Biaspati berkata jika Dewi Parwati dan Mahadewa murka oleh Banasut maka akan menyebabkan kehancuran. Iswakarma berkata kita harus menghentikan murka Dewi. Ridi dan Sidi melihat Dewi Kali yang murka dan mereka berkata salam Dewi. Harap tenang ibu. Dewa Ganesha adalah Dewa kecerdasan. Dia pasti akan menemukan solusi untuk Banasut. Dewi Kali berkata dia menghina anakku berulang kali. Aku mengutupnya. Putraku akan memulai kejatuhannya. Ganesha mengingat perkataan Dewi Kamakya bahwa untuk menemukan solusi atas situasi ini, pada waktu yang tepat kamu harus berkontribusi juga. Ganesha berpikir kata-kata Dewi Kamakya adalah tanda bahwa sudah waktunya kontribusiku dalam kehancuran Banasut dan Narkasut. Dewi Kamakya, tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan sekarang. Ganesha kemudian melihat pernikahan usaha dan pertemuan dengan Seri Krishna. Ganesha berpikir pernikahan usaha. Tapi bagaimana hubungannya dengan kehancuran Banasut? Usaha membawa makanan dan berkata salam Prabu. Ayah, mengapa Dewa Ganesha berdiri di luar? Banasut berkata karena ruangan ini penuh dengan segala fasilitasnya hanya untuk Tuhanku Mahadewa. Ada ruangan lain untuk Ganesha. Prabu Mahadewa, mengapa kamu berdiri? Silahkan duduk di kursi terbaik di dunia. Kamu mungkin tidak mendapatkan kenyamanan seperti ini di Kailas Prabu. Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi tempat yang dingin di pegunungan dan Mahadewa duduk di atas batu. Ganesha tertawa melihatnya dan Banasut berkata. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana tempat tidur emas ini menjadi batu? Jangan bertingkah seperti musuh dan menghinaku Ganesha. Sebagai seorang penyembah, aku akan melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhanku senang dan kamu tidak akan ikut campur dalam hal itu. Akan lebih baik jika kamu duduk di sudut ini. Ini bukan permintaanku, tapi keinginanku. Dan sesuai restuku, pada pengikut Mahadewa harus menerima keinginanku. Dewi Kali berkata, dia juga tidak akan selamat karena telah melakukan kesalahan ini. Ganesha berkata, Banasur, kamu membawa kami sebagai tamu, maka belajarlah memperlakukan kami sebagai tamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa menghina tamu adalah dosa? Banasur berkata, jika ada tamu yang menghinaku, itu tidak apa-apa, tetapi ketika aku membalasnya, itu dosa. Kamu mengajariku untuk mengubah perilakuku, tetapi perilakumu tidak cocok untukmu. Pergi ke sana dan duduk di sudut dengan nyaman. Ganesha berkata, aku pikir kamu harus mencari tahu akibat berbahaya dari tidak menghormati tamu. Ganesha kemudian besarkan tubuhnya dan gempa terjadi di Sonipur karena kekuatan Ganesha. Mendengar penghinaan itu, Dewi Kali juga berjalan pergi ke sana. Sidi dan Ridi berkata, Dewi berhenti. Ibu berhenti melihat kemarahan Ganesha, usaha memuji Ganesha untuk menenangkannya. Begitu juga dengan Ridi dan Sidi berdoa untuk menenangkan Dewi Kali. Mendengar doa itu, Dewi Kali menjadi tenang dan kembali ke wujud parwati. Ridi dan Sidi berkata, ibu, putramu mampu memberi pelajaran pada iblis itu. Dia hanya memberi kita contoh tentang itu. Usaha berkata, Prabu, ayahku tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Dia juga tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Aku minta maaf atas namanya, maafkan dia. Ganesha melihat pernikahan Usaha dengan seseorang yang merupakan keluarga Sri Krishna. Ganesha berpikir, jadi ini pertanda Dewi Kamakyat. Usaha akan menjadi menantu luaraka. Itu berarti suami Usaha akan menjadi kerabat dekat Sri Krishna. Usaha dan ibunya memuja Ganesha dan membawa ladu kesukaan Ganesha. Ganesha mengecilkan tubuhnya dan Usaha berkata, Prabu, tolong dengarkan dongaku dan tunjukkan belas kasihan pada ayahku. Maafkan dia, Prabu. Ganesha berkata, aku terkesan dengan pengabdian dan perilakumu. Itu sebabnya aku memaafkan ayahmu. Tetapi jika Banasur menghinaku lagi, aku akan berpikir bahwa dia tidak menganggapku dan juga tidak menginginkan kehadiranku. Usaha berkata, tidak, Prabu, itu tidak benar. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan kesalahan itu. Tapi aku ingin memperbaiki kesalahannya. Silahkan datang dan duduk, Prabu. Ganesha berkata, orang yang lebih tua dalam keluarga mengajarkan rasa hormat kepada yang lebih muda. Tetapi di sini sebaliknya, kamu harus belajar dari putrimu, Banasur. Usaha membawa Ganesha ke ruangannya dan berkata, tolong korbankan amarahmu dan makanlah, Prabu. Aku sudah menyiapkan hidangan yang kamu suka. Ganesha berkata, aku senang dengan keramahanmu. Aku memberkatimu. Dalam kepribadianmu ada pengabdian yang cerah. Jadi suamimu akan dipenuhi dengan pengabdian juga. Dia akan menjadi seperti dewa. Kamu berbakti. Kamu memiliki keyakinan kepada dewa. Itu sebabnya melalui suamimu, kamu akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Banasur tiba dan berkata, adalah hak seorang ayah untuk membeli seorang suami bagi anak perempuannya. Itu sebabnya aku akan memilih suami Usaha. Ganesha berkata, sifatnya akan membawanya ke tempat yang diinginkannya. Itu akan terjadi dalam hidup Usaha Banasur. Kamu tidak dapat menghentikannya bahkan jika kamu mau. Saat itu di dua rakas, Sri Krishna sedang makan bersama putranya Aniruda. Dan Aniruda melihat Usaha sedang melayaninya makan. Sri Krishna melihat putranya melamun dan berkata, apa yang terjadi Aniruda? Kamu telah datang untuk menemui ayahmu setelah sekian lama, tetapi kamu tenggelam dalam pikiranmu. Aniruda berkata, aku merasa seperti melihat seseorang ayah. Sri Krishna berkata, sama seperti segala sesuatu dalam hidup memiliki alasan. Pasti ada alasan di balik ini juga. Terima kasih telah menonton!